Pemirsa Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan telah digunakan di berbagai bidang pekerjaan, salah satunya di bidang hukum. Pegodaan kecerdasan buatan bahkan berpotensi mampu memprediksi hasil perkara hukum. Persatuan Advokat Indonesia, Suara Advokat Indonesia dalam seminar nasional dengan tema peran artifisial dalam penegakan hukum di Indonesia mengeluarkan beberapa rekomendasi terkait perkembangan teknologi digital dan peran artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam penegakan hukum di Indonesia. Perkembangan artificial intelligence yang semakin canggih dapat digunakan untuk menganalisis data hukum yang sangat besar sehingga dapat membantu advokat melakukan penelitian hukum bahkan dapat memprediksi hasil perkara hukum. Namun Pradi juga mengatakan, maksud kami mengingatkan pemirsa bahwa penggunaan AI harus dilakukan dengan pengawasan yang ketat untuk menghindari potensi bias serta pelanggaran privasi. Bisa memahami supaya tidak tertinggal apa yang dimaksud dengan artificial intelligence karena ini menyangkut juga mengenai profesi avokat di dalam menjalankan profesinya. Kalau tidak, para apokat akan tertinggal. Dengan demikian juga mereka tidak bisa menjalankan profesinya sebagaimana yang terbaik.